Hai guys, kembali bersama saya Hendy. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film Jepang bergenre action mystery berjudul The Brain Man. Berkisah tentang seorang pria yang dituduh melakukan pengeboman beruntun. Namun, hal-hal mengejutkan terkait latar belakang pria itu justru makin terungkap. Dia tidak memiliki emosi, rasa sakit, maupun kesadaran mengenai benar atau salah tindakannya. Sikapnya seperti robot itu ternyata dipengaruhi oleh kondisi otaknya yang relatif berbeda dengan orang normal. Ichiro yang mewariskan dendam kakeknya pada akhirnya memburu setiap penjahat kejam yang selalu berhasil lolos dari hukum. Film bermula di sebuah stasiun kereta di mana seorang pesikiater bernama Dr. Mariko baru saja keluar dari stasiun. Ia berniat menaiki bis namun terlambat. Anak-anak sekolah di bis tersebut malah mengejek Mariko yang datang terlambat. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja bis yang hendak ditumpanginya tadi meledak. Seorang anak berhasil keluar dengan tubuh penuh luka bakar sambil meminta tolong. Seketika Dr. Mariko berlari dan memeluk anak tersebut dengan berharap masih bisa menolongnya. Dari arah seberang, dua orang wanita remaja yang merupakan dalang dari teror bom ini terlihat puas menyaksikan rencana kejam mereka berhasil menimbulkan kekacauan. Detektif Chaya bersama rekannya Hirono yang memeriksa TKP menemukan fakta bagi siapa saja orang yang pernah mengutuk pelaku kejahatan di televisi, maka pelaku akan memotong lidah orang tersebut kemudian membuatnya melakukan bom bunuh diri. Pihak kepolisian kesulitan dalam melacak pelaku. Satu-satunya petunjuk yang mereka dapatkan dari alat yang digunakan untuk membuat peledak ternyata tidak dijual secara legal. Satu persatu tempat mereka kunjungi, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gedung pabrik tua. Saat menaiki tangga, dari dalam terdengar suara wanita, kemudian disusul dengan suara tembakan. Namun tiba-tiba, bom meledak tepat ketika Hirono mencoba membuka pintu. Beruntung ia masih selamat. Detektif Chaya yang masuk ke dalam hanya menemukan seorang pria yang diam tanpa ekspresi, dengan kondisi penuh luka ledakan di sekujur tubuhnya. Pria misterius yang mengaku bernama Ichiro Suzuki akhirnya dibawa ke kantor polisi, sebab dia satu-satunya orang yang ada di TKP. Selama di sel, Ichiro dapat mendengar suara dari tahanan lain yang letak selnya cukup jauh. Tahanan itu berkata, kalau ia tidak akan dihukum walau telah membunuh orang. Keesokannya, ketika Ichiro berpapasan dengan tahanan tersebut, tanpa ragu ia langsung menghajarnya. Dua polisi berusaha menghentikannya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu menandingi kekuatan fisik Ichiro. Hingga Ichiro mencongkel mata pria itu dan akhirnya menghentikan serangannya. Detektif Chaya menduga kalau Ichiro memiliki gangguan mental, sehingga memindahkannya ke pusat pengobatan evaluasi psikiatri. Sebelum masuk, dengan kemampuan otaknya, Ichiro menghafal seluruh denah gedung tersebut. Dalam kasus ini, dokter Mariko dipercaya untuk mengevaluasinya. Dari tubuh Ichiro, ditemukan bekas luka akibat ledakan maupun bekas luka bakar yang sudah lama. Tetapi tidak ada gangguan mekanis pada otak Ichiro. Karena Mariko ingin membuktikan suatu hal, ia mencoba menusukkan peniti ke punggung Ichiro. Tapi Ichiro malah tidak merasakan hal apapun. Hal aneh lain yang ditemukan Mariko, yaitu waktu Ichiro kembali untuk makan siang, dan waktu dia ke toilet selalu tepat 1 jam setelah makan siang. Itu persis sama ia lakukan setiap hari. Padahal tidak ada jam di dalam sel tahanan, ataupun di kamar tes. Seakan tubuh Ichiro memiliki penunjuk waktu yang sangat akurat. Adegan berpindah ke markas sepasang gadis pelaku bom berantai. Yang ternyata, merekalah orang yang berhadapan dengan Ichiro, kemudian kabur saat polisi datang. Pemimpinnya bernama Midori Kawa, dan dia hanya memiliki seorang rekan bernama Yuria. Karena menganggap Ichiro memiliki kesamaan dengan dirinya, maka Midori Kawa berencana membawanya kabur. Kesokannya, ada seorang perawat yang menyusup masuk ke ruangan dokter Mariko, kemudian memasukkan penyadap ke dalam tas, serta menduplikat kuncinya. Orang yang menyamar sebagai perawat itu adalah Yuria. Ketika Mariko mengantar Ichiro ke ruangannya, seorang remaja bernama Shimura datang menghampirinya. Ia merupakan pasien khusus yang ditangani oleh Mariko. Tapi mata Ichiro justru menatap tajam kepada Shimura. Seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Karena merasa gugup, Shimura pun izin untuk pergi. Dokter Mariko agak terkejut, sebab ini pertama kalinya ia melihat Ichiro tertarik pada suatu hal. Untuk memeriksa latar belakang Ichiro, Mariko pergi mencari informasi dari seorang dokter bernama Aizawa, yang kemungkinan pernah merawat Ichiro sewaktu kecil. Ichiro adalah satu-satunya anak yang paling berbeda. Ia duduk sendiri di sudut, seolah-olah ia adalah boneka yang terabaikan. Kedua orang tuanya meninggal, setelah menjadi korban tabrak lari. Tiap hari Aizawa mengajarinya ke toilet di waktu yang sama. Butuh waktu sebulan sampai dia bisa melakukannya sendiri. Tapi itu hanya kalau dia diberikan instruksi. Walau begitu, menurut Aizawa ia tidak memiliki kelainan otak. Justru sebaliknya, intelijensia Ichiro jauh lebih dari apa yang dibayangkan. Puzzle ciksao yang akan membutuhkan waktu berhari-hari bagi orang normal untuk memecahkannya, bisa Ichiro selesaikan dalam beberapa jam saja. Setiap buku yang dibacanya, asalkan dia melihatnya sekali hanya dengan membalik-balikkan halamannya, dia bisa mengingat setiap detail isinya dengan sempurna. Maka Aizawa menyebutnya The Brain Man. Secara harfiah, hanya otaknya yang ada. Namun mantan pelatih khususnya bernama Ino mengatakan, kalau kakeknya berusaha menggunakan kemampuan aneh Ichiro untuk memenuhi ambisinya. Semua itu akibat amarah dan dendam, karena anak dan menantunya menjadi korban tabrak lari. Akhirnya sang kakek melakukan sesuatu yang mengerikan. Dia mulai mengajari Ichiro seni dalam membunuh. Ia ingin Ichiro memberantas kejahatan yang merajalela di dunia ini. Ino yang tidak ingin muridnya berubah menjadi mesin pembunuh, berharap bisa membangkitkan sesuatu yang tertidur dalam diri Ichiro, yaitu perasaan manusia. Tapi kakeknya tak akan pernah bisa menerima hal itu. Dan di suatu malam, impian kakeknya menjadi kenyataan. Terjadi peristiwa perampokan, di mana nyawa kakeknya terancam. Ichiro bahkan tidak merasakan sakit ketika si perampok menusuk tubuhnya menggunakan pisau. Ia akhirnya membunuh si perampok dengan mencekiknya hingga mati. Setelah kematian kakeknya, Ichiro menghilang. Dan sejak itu juga banyak penjahat seperti pencuri, pemerkosa, pembunuh, pengedar narkoba, ditemukan telah tewas tanpa diketahui siapa pelakunya. Kemungkinan itu semua adalah perbuatan Ichiro, yang memilih memberikan keadilan dengan tangannya sendiri. Jadi detektif Chaya menyimpulkan, kalau Ichiro bukanlah pelaku bom berantai ini, melainkan ia mencoba membunuh pelaku yang sebenarnya. Sebelum dibawa pergi, Mariko bercerita pada Ichiro, kalau 8 tahun yang lalu adiknya yang masih SD dibunuh, dengan kondisi rambut dan alis dicukur habis. Ternyata pelakunya merupakan anak SMA bernama Shimura, yang kemarin datang menghampirinya. Seketika pandangan Ichiro berubah, seakan ia menyadari sesuatu. Ketika di perjalanan, secara diam-diam ia membuka borgol menggunakan paperclip, kemudian menodongkan pulpen ke arah Hirono. Ia meminta detektif Chaya segera menghentikan bis. Tiba-tiba dari arah luar, Midori Kawa dan Yuria datang untuk menjemput Ichiro. Mereka menembak polisi terdepan menggunakan crossbow, yang menyebabkan lalu lintas menjadi kacau dan terhenti. Rupanya Ichiro dapat memperhitungkan penjahat yang akan menyerang mereka. Karena itulah ia menyuruh untuk menghentikan bis. Beberapa saat kemudian, Ichiro keluar dari bis dan langsung menembak Midori Kawa. Tapi Yuria melindungi dengan tubuhnya. Sebelum mati, Yuria mengaktifkan bom di anak panah yang ia tembakan sebelumnya. Mengakibatkan bis dan mobil-mobil di sekitarnya ikut meledak. Midori Kawa pun akhirnya melarikan diri setelah menimbulkan kekacauan di tempat itu. Kesokannya di rumah sakit, ketika dokter Moriko sedang berkaca, tiba-tiba dari belakang ia disergap oleh Midori Kawa yang memberinya obat bius. Listrik di rumah sakit pun padam total. Dan seketika bom diledakkan secara beruntun, yang menyebabkan hancurnya fasilitas di rumah sakit. Ketika dokter Moriko sadar, ia melihat tubuhnya telah dipasangi bom. Semua ini dilakukan oleh Midori Kawa, karena ia tahu kalau Ichiro akan datang untuk menghentikannya. Bom dikirimkan oleh Midori Kawa ke seluruh penjuri rumah sakit, melalui saluran pipa pengirim. Akhirnya Ichiro yang datang, memperingatkan untuk tidak berada dekat dengan ruang kendali, karena akan berbahaya. Namun detektif Chaya tidak peduli dengan perkataan Ichiro, sebab ia percaya pada rekannya Kuroda, yang merupakan spesialis penjinak bom. Dengan menggunakan ponsel dokter Moriko, Midori Kawa menelpon detektif Chaya untuk menyuruhnya pergi ke lantai delapan gedung utama bersama Ichiro. Namun ternyata di sana, Hirono telah diikat dan juga dipasangi bom waktu di tubuhnya. Jika ingin Hirono selamat, maka detektif Chaya harus membunuh Ichiro. Sedangkan Kuroda yang baru saja menonaktifkan sistem kontrol utama tidak bisa menyelamatkan diri ketika bom di ruangan tersebut diledakkan dan langsung menewaskannya. Detektif Chaya tidak menyangka kalau peringatan dari Ichiro itu menjadi kenyataan. Merasa tidak ada pilihan lain, detektif Chaya pun menyerangnya. Pertarungan antara mereka berdua tidak dapat terhindarkan. Hirono yang sudah pasrah dan tidak ingin lagi melihat ada rekannya yang mati, akhirnya menjatuhkan diri dan menyebabkan bom di tubuhnya seketika meledak. Ia pun tewas secara mengenaskan. Sedangkan pasukan khusus menemukan lokasi Midori Kawa yang berada di ruang bedah. Namun saat mereka akan memasuki ruangan, ternyata jebakan telah dipasang yang membuat seluruh pasukan khusus turut menjadi korban. Sementara itu, Ichiro memilih mengikuti jejak tetesan darah. Benar saja, di sana ia akhirnya berhadapan dengan Midori Kawa yang menyandara dokter Moriko. Tanpa ragu, Midori Kawa tancap gas hingga menabrak Ichiro dan membuatnya terpental. Ichiro yang tidak dapat merasakan sakit terus mencoba bangkit dan Midori Kawa kembali menabraknya. Ichiro hanya bisa memandangi dokter Moriko yang sedih melihat keadaannya. Namun tubuh Ichiro sudah tidak sanggup bangkit lagi walau otaknya memerintahkan untuk terus bertahan. Tepat saat mobil akan menabraknya, seketika dokter Moriko menarik handle rem untuk menyelamatkan Ichiro. Hanya dengan menggunakan tangan kosong, ia memecahkan kaca mobil. Kemudian menyeret keluar Midori Kawa yang sudah tidak berdaya. Ichiro berniat membunuhnya dengan cara mencekik. Namun tiba-tiba dokter Moriko menghentikannya. Ia tidak ingin Ichiro membunuh siapapun lagi. Karena baginya, Ichiro bukan terlahir untuk menjadi pembunuh. Melihat Ichiro lengah, Midori Kawa berniat mengaktifkan bom di tubuh dokter Moriko. Tapi tiba-tiba, tembakan dari detektif cahaya menghujam tubuh Midori Kawa. Dan ia pun tewas seketika. Setelah semua peristiwa yang terjadi, akhirnya detektif cahaya membiarkan Ichiro pergi. Beberapa hari kemudian, adegan berpindah ke Shimura yang sedang berjalan pulang dengan diikuti oleh seseorang dari belakangnya. Sementara Moriko mendapat sebuah pesan dari Ichiro yang mengatakan kalau ia akan membunuh Shimura. Moriko pun bergegas menuju ke rumah Shimura. Di sana ia terkejut saat melihat Shimura yang telah tewas terbarin. Namun ada suara dari arah toilet yang mengalihkan pandangannya. Ternyata di dalam, Moriko menemukan seorang anak yang akan dijadikan korban oleh Shimura. Jika Ichiro tidak membunuh Shimura, maka anak tersebut akan bernasib sama buruknya dengan adik Moriko. Keesokannya, ia mendapat telpon dari Ichiro. Moriko penasaran, bagaimana Ichiro bisa tahu kalau Shimura akan mengulangi kejahatannya. Ternyata di pertemuan mereka sebelumnya, Ichiro melihat ada bekas gigitan yang masih baru di lengan Shimura. Menurutnya, sejak awal sebenarnya Shimura telah memperalat Moriko agar bisa bebas. Ichiro berkata kalau ia membunuh Shimura demi Moriko, sebagai satu-satunya orang yang pernah meneteskan air mata untuknya. Karena itulah ia berterima kasih. Dan untuk pertama kalinya, akhirnya Moriko bisa melihat Ichiro yang tersenyum tulus ke arahnya. Film pun berakhir. Mungkin kita menganggap membunuh penjahat itu salah, meskipun kita juga mengerti bahwa membiarkan penjahat-penjahat kejam berkeliaran juga akan membahayakan orang lain. Sebab manusia bukanlah Tuhan. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang berhak membunuh orang lain, walau sejahat apapun orang yang dibunuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton di channel ini, dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih.